Nah Dek itu kalau dibuat konten itu banyak orang yang mencari kamu atau gimana enggak tahu sih ya Tadara selatan mengetahkan apa itu kira-kira itu aja cuma jualan fokus jualan fokus jualan kamu konten enggak enggak dipikirin gitu serta niatnya bukan hayang dipilakin bukan yang dikenalkan seputu bukan enggak 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 ada saya niatnya dan niatnya yang memberikan contoh kepada anak-anak pemuda Oh jadi kamu tepengen memberikan contoh bahwa seusia kamu sudah bisa mampu mendapatkan uang atau sudah mendapatkan penghasilan gitu ya jadi satu ya nantinya umur nasi muda ya umur nasi muda nantinya rasa harus berpikiran besar nah berarti biarpun anak eh biarpun muda tapi berpikirnya harus lebih dewasa mungkin ya gitu jadi emang emang betul sih seusia segini sesuai usia 14 tahun dia berpikir sudah sangat jauh ya di atas rata-rata biasanya kalau berpikir dengan secara berpikiran mencari uang terus membantu membantu orang tua ataupun membantu pada orang yang sangat membutuhkan mungkin itu di atas umur 25-30 tahun ini baru usia 14 tahun dia sudah berpikir segitu sangat luar biasa pokoknya mah nah ada pesan nggak buat temen-temen kamu yang diluar ataupun dua konsumen-konsumen kamu nih boleh didi satu ya saya jangan gini ah gimana-gimana jangan genera itu kita yang usaha yang modal ketangkit contohnya kita jualan semisal kita jangan genera nanti besoknya pasti ada rezeki kita itu jangan genera jangan ketus asa satu itu ada harus di doa kepada Allah subhanallah rezeki memang kita sudah dicakit kepada Allah kita tidur enggak ada anak-anak karena tapi kita kerja keras keluar kemana Cingsawa pasti Aya jadi jadi intinya kita harus selalu bekerja keras ya oke dan mungkin cukup sekian videonya semoga bermanfaat dan semoga beri eh apa yang diceritakan oleh si Ade ini supaya menjadi inspirasi ataupun novit inspirasi buat kalian dan eh satu lagi ini sehari sehari ini maaf pendapatan boleh-boleh nanya ya ya pendapatan sehari adek sekarang hasilnya batinaklah batin-batin pendapatan itu berapa perhari rata-rata nggak terhari jadi mah ke minggu ke minggu ke minggu ke minggu sekalipun itu kadang dua minggu sekalipun di sini itu cuma hujan jadi kadang-kadang sini gitu kadang berhasil 100.000 atas 200.000 seminggu iya seminggu kadang-kadang pendapatan 100.000 atau 200.000 atau sampai 200.000 ya tergantung ya tergantung rejeki kita mungkin Alhamdulillah pada akhirnya jadi intinya kata si Ade harus bekerja aja keras aja keras keinginan harus tinggi ya deh ya tinggi tapi ada punya selainnya didagang cita ada cita-cita enggak selain dari ada cita-citanya apa kita-cita saya ada 54 cita-cita ya 4 cita-cita saya satu mau tahun 2003 tahun 24 ini mau hanya ngebangun rumah Oh mau ngebangun rumah Iya tapi enggak tahu ya saya niatnya gitu tapi belum ada kamu seumur 14 tahun udah mau berpikir pengen mengembangun rumah ya Oh ngebangun rumah satu cita-citanya yang kedua itu saya hanya bangun ah warung-warung makanan atau orang-orang makanan lah gitu ya warung makanan ya gitu kalau lengkapi atau makanan hingga kesampai itu yang membangun ah warung kecil kedua yang ketiga ketiga itu saya yang ke Mekah pengen ke Mekah amin amin yang ketiga itu target di pengen ke Mekah tahun berapa tuh enggak maksudnya kan ada target ya mungkin target ada rezekinya saya pengen umroh tahun berapa akan gitu dengan ada dikit kita yang sekalian boleh Oh mungkin iya benar-benar kalau sudah diwasa Oh iya seumur siusnya buku sudah pengen umroh ya pengen umroh ya pengen umroh ya mudah-mudahan tercapai itu baru ketiga yang keempatnya nih keempat nita itu satu hal yang ngebahagiakan keluarga atau orang tua yang kelima neta saya yang ngebangun neta masjid Oh yang kelimanya pengen ngebangun masjid ya nanti masjid itu yang saya ngininggal saya hanya disolatkan di masjid sendiri Amin Ya Allah bener cita-cita beliau biarpun seusia ini punya lima cita-cita mungkinlah mudah-mudahan salah satunya cita-cita kita beliau tercapai kita doakan dan kita dukung selalu kasih support kali kasih dukungan kasih semangat buat Dede siapa namanya Muhammad Nurjen Muhammad Nurjen semoga selalu semangat selalu sehat dan berpikirnya selalu selalu soleh terus pokok nama-pokok nama ditunggu komentar-komentar kalian buat Aa Muhammad Muhammad Nurjen Muhammad Nurjen pokok nama eh apapun komentar kalian itu demi kemajuan Muhammad Nurjen Oke makasih brai Laborah aku kupon енты aku kupon aku kupon aku kupon aku kupon aku kupon baik